Muka Tanpa berlama-lama, let's do the go, let's go Di awal film, terlihat dua orang remaja SMA berdigasan yang sedang live streaming uka-uka di rumah sakit jiwa Gonjiam Live streaming itu viral karena saat kedua remaja itu akan membuka ruang 402 di rumah sakit jiwa yang terbengkala itu Mereka mendengar suara bola pingpong dan akhirnya mereka berdua menghilang Berpindah ke seorang youtuber ujinya Li bernama Hajun Dia meneliti video kedua remaja tadi Dan dapat disimpulkan video itu asli tanpa settingan Dan terlihat penampakan sepasang mata yang mengintip di balik pintu Hajun yang memiliki channel bernama Horror Times Berencana membuat konten live streaming di rumah sakit jiwa Gonjiam untuk membuktikan seangker apa tempat itu Karena ternyata rumah sakit jiwa Gonjiam itu masuk daeratan 7 tempat paling angker di dunia menurut CNN Dulu tahun 1961 rumah sakit Gonjiam adalah rumah sakit jiwa terbaik di Korea Hingga sampai tahun 1979 tanpa alasan yang jelas terjadi bunuh diri masal di rumah sakit jiwa itu Direkturnya pun menghilang dan akhirnya rumah sakit jiwa Gonjiam ditutup Rumor lain beredar bahwa rumah sakit Gonjiam sebenarnya tempat penyiksaan yang disamarkan menjadi rumah sakit jiwa Dan bunuh diri masal itu sebenarnya direktur rumah sakit jiwa itu sendiri yang kemudian ikut bunuh diri Dan tempat yang paling mengerikan dari rumah sakit Gonjiam adalah ruang 402 Satu-satunya ruangan yang terkunci Dan jika lau ada yang membuka ruangan itu pasti akan mati Serem gak tuh? Keesokan paginya terlihat tim Horror Times yang akan melakukan briefing di War Mindo Bajeki Cabang Korea Mereka adalah Sung Hoon, Seong Wook, dan anak baru Jaeyeon Bersama dengan tiga penonton setia bening-bening yang terpilih untuk mengikuti ekspedisi ke rumah sakit jiwa Gonjiam Mereka adalah Ah Yeyeon, Ji Hyun, dan Charlotte Setelah briefing mereka bertujuh mulai membicarakan rumor yang beredar di rumah sakit jiwa itu Dari sebelum melihat hantu, nanti ada suara bola pingpong dulu lah Terus soal direktur rumah sakit jiwa yang bunuh semua pasien lah Dan lain-lain Di sana Han Jun sebagai ketua mengungkapkan bahwa targetnya adalah untuk mencapai 1 juta viewer dari ekspedisi rumah sakit Gonjiam Karena dari 1 juta viewer itu, dia bisa mendapat uang 500 ribu dolar dari AdSense Eh buset, hampir 8 miliar kalau dirupiahin Saya aja dari dulu belum monet-monet Halah, lanjut Singkat waktu, hari ekspedisi pun tiba Dengan menggunakan mobil, mereka pergi ke rumah sakit Gonjiam Di mobil, Han Jun mengatakan bahwa nanti di puncak acara, salah satu dari mereka harus membuka kamar 402 Kamar yang terkenal terkutuk Pusatnya hantu setan demi jin jurik iblis Mereka akhirnya mengundi siapa orang beruntung yang bertugas membuka kamar 402 Dan yang mendapat tugas itu adalah anak baru Jaeyeon Eyalah nasibmu mas Karena tak tega, Ahyeon bersedia menemani Jaeyeon untuk membuka kamar 402 Singkat cerita, akhirnya mereka sampai di rumah sakit Gonjiam Terlihat di gerbang utama ada barikade Dan karena polisi sering berpatroli di daerah itu, mereka mencari jalan lain supaya tidak tertangkap polisi dan lolos dari pantauan CCTV Akhirnya mereka bertujuh belusukan ke hutan dan berjalan kaki menuju rumah sakit Gonjiam Tidak jauh dari rumah sakit Gonjiam, mereka mendirikan tenda untuk tempat monitoring Singkat waktu, malam pun tiba Sung Hoon dan Sung Wook ditugaskan Ha Joon untuk memasang CCTV di dalam rumah sakit Jawa Untungnya belum terjadi apa-apa Belum loh ya Sesampainya Sung Hoon dan Sung Wook di tenda, mereka bertuju mulai melakukan persiapan Ah Yeon, Ji Hyun, Charlotte, Sung Hoon, Sung Wook dan Jae Yoon bertugas masuk ke dalam rumah sakit Jawa Mereka berenam dipasangi kamera Sedangkan Ha Joon, sang ketua tetap berada di tenda untuk memonitoring mereka Dan ekspedisi alam demit pun dimulai Di tengah jalan mereka melihat putih-putih Apakah itu? Ternyata celana dalam Jae Hyun kemudian mengikat celana dalam itu di pohon sebagai penanda jalan Akhirnya mereka sampai di pintu masuk ke rumah sakit Gonjiam Ada tulisan, masuk dan kau akan mati Kalau saya yang jadi mereka, jelas mending saya panjat pinang atau lempar lembing atau ngapain gitu kek Daripada nantang-nantang yang beginian Hadeh, lanjut Mereka pun mulai masuk ke dalam rumah sakit jiwa yang terdiri dari 4 lantai itu Mereka sekarang berada di lantai 2, sedangkan lantai 1 adalah basement Suasana misnis sangat kental di sana Terlihat kamar-kamar yang saling berhadapan Langit-langit yang bolong Sumpah ini serem banget guys Charlotte kemudian menyiapkan air suci di mangkuk Berharap ada hantu yang kena prank Dikira hantunya air putih, pasti minum malah kebakar Gitu loh maksudnya Saat Songwook menjelaskan keadaan di sana Tiba-tiba Pintu ruang direktur tertutup sendiri Mereka pun langsung berencana masuk ke sana berharap dapat penampakan hantu direktur Berantakan, kotor, dingin, gelap, mistis Itu yang dapat digambarkan dari ruangan direktur Terlihat juga foto pasien bersama direktur yang rumornya semua pasien itu dibunuh oleh direktur Ada juga foto direktur yang bermain pingpong Hmm, jadi ini sebabnya beredar rumor sering terdengar suara bola pingpong Saat mereka sedang diskusi Tiba-tiba Bulu ketek siapa itu Gusti? Setelah diperiksa, ternyata cuma bulu ketek palsu Lebat pet Kemudian untuk menyingkat waktu Mereka dibagi menjadi tiga kelompok Songwook dan Sunghoon bertugas menyiapkan tempat ritual pemanggilan arwah di lantai dua Charlotte dan Jihyun bertugas eksplorasi di lantai satu Sedangkan Jaeyeon dan Ahyeyeon bertugas eksplorasi di lantai tiga Di lantai satu, Jaehyun merekam Charlotte yang sedang menulis namanya di dinding Dan ada tulisan Ayo Hidup di bawah nama Charlotte Mereka berdua akhirnya mulai menyusuri lorong lantai satu untuk mencari aktivitas koib Hingga tibalah mereka di ruang laboratorium Suasana yang bikin merinding disco Catatan-catatan dan alat-alat medis berserakan Ada bekas terbakar di dinding Ada boneka di lemari Dan yang terakhir, ada bangkai ayam di sana Berpindah ke Jaeyeon dan Ahyeyeon di lantai tiga Di sana, mereka berdua merasakan suhunya lebih dingin dari lantai dua Yang padahal setelah dicek Ahyeyeon, suhunya ternyata sama dengan lantai dua Mereka berdua mulai menyusuri kamar-kamar di lantai dua Terlihat ada meja pingpong dan lagi-lagi bangkai yang kali ini bangkai burung Hingga sampailah mereka berdua di kamar mandi yang menurut rumor sering terlihat penampakan demit Ada noda hitam berbentuk orang di sana Dan setelah masuk lebih dalam, tiba-tiba Setelah diperiksa, ternyata bulu ketek palsu lagi Kembali ke Jaehyun dan Charlotte yang sudah berada di lantai empat Rumor mengatakan di lantai empat adalah pusatnya para demit Dengan berbekal alat pendeteksi hantu, mereka berdua mulai menyusuri lorong lantai empat Hingga sampailah mereka di depan ruangan yang paling terkenal di rumah sakit Gonjiam Ruang 402 Khabar mengatakan ruangan itu tidak pernah bisa dibuka sejak rumah sakit jiwa ditutup Banyak yang mencoba membukanya tapi gagal Dan yang mencoba membukanya berakhir bunuh diri, jatuh koma, dan kecelakaan Jaehyun juga mengatakan nanti di acara puncak Tim Horror Times akan menjadi orang pertama yang membuka ruang 402 Dan mengupas tuntas misteri di sana Aduh, Westomba, Mulyo, Daftar Kelpen Wai Lanjut Akhirnya mereka berenam berkumpul di lantai dua untuk melakukan ritual pemanggilan demit Di ruangan direktur rumah sakit jiwa, mereka memasang benang dan lonceng untuk ritual Dan juga jimat untuk pemanggilan demit Ahyun kemudian diminta untuk melakukan ritual Membakar dupa untuk persembahan, kemudian membakar jimat untuk pemanggilan Lalu yang terakhir, memberi hormat Mereka berenam pun menunggu di sana Untungnya demit-demit di sana gak sombong Dipanggil ya dateng, ramah sekali Tiba-tiba lilin mati dan lonceng-lonceng mulai berbunyi Ya gini nih manusia Tadi manggil, pas didatengin malah lari Demit di prank Setelah agak tenang, Seung Wook kemudian mengatakan mereka akan tetap menyelesaikan misi Mengungkap misteri rumah sakit jiwa Gonjiam, apapun resikonya Seung Wook dan Seung Hun kemudian melipir berdua Bangganya ternyata kejadian tadi adalah rekayasa ketua Hajun, Seung Wook dan Seung Hun untuk menaikkan jumlah viewer Dan itu tanpa sepengetahuan teman-teman yang lain Hajun kemudian mengabari Seung Wook dan Seung Hun perihal viewer mereka yang sudah mencapai 100 ribu Jelas mereka senang karena rekayasa mereka berhasil Tapi tiba-tiba hal aneh pun terjadi di tenda Kompor tiba-tiba hidup sendiri Monitor error dan lampu mati Untungnya tak berselang lama monitor kembali hidup begitu pun juga dengan lampunya Kembali ke dalam rumah sakit jiwa Mereka beranam sekarang akan menyusuri laboratorium yang berada di lantai satu Kondisi ruangan masih tetap sama Catatan-catatan dan alat-alat medis berserakan Bekas terbakar di dinding, boneka di lemari Loh, kok hilang? Ternyata, boneka itu sudah pindah tempat Hajun yang berani di tenda kemudian mengatakan bahwa boneka itu tampak sama seperti boneka yang dibawa pasien di foto di lektur tadi Seung Wook kemudian berlihat mengambil boneka tersebut untuk dicek Charlotte langsung teriak-teriak melarangnya Tapi demi viewer, si bangkek Seung Wook nekat mengambilnya dan memperlihatkannya ke kamera supaya lebih jelas Oppo viewer murah pun Thomas, mas Gak perlu dipegang bonekanya kenyul bisa kameramu dideketin Keplek Charlotte yang marah kemudian keluar dari laboratorium itu disusul dengan yang lain Dan ternyata itu juga rekayasa Seung Wook dan Seung Wook yang lagi-lagi demi menipu viewer Mereka berdua kemudian menyusul yang lain Charlotte mengatakan bahwa mereka tidak boleh mengambil barang sembarangan di tempat angker Karena barang-barang itu terkutuk Seung Wook yang pura-pura menyesal kemudian meminta maaf pada Charlotte Dan mereka pun berbaikan dan film pun selesai Gak-gak, perjalanan masih panjang Setelah Charlotte tenang, Hajun kemudian membagi tugas Jeon dan Ahyeon ditugaskan ke lantai 4 untuk membuka ruang 402 Sedangkan yang lain ditugaskan melanjutkan penelusuran di lantai 1 Dan ekspedisi Alam Demit pun dimulai lagi Mereka berempat tiba di sebuah ruang perawatan Terlihat lemari-lemari kecil yang ada lubangnya Sumpah ini serem guys Saya ngeliatnya sambil mere-merem ini Seung Wook kemudian memasukkan tangannya ke lemari itu Seung Wook berpura-pura ada yang menarik tangannya Jelas membuat mereka histeris Hajun kemudian meminta Seung Wook memasukkan tangannya lagi untuk memastikan Tak disangka, Ji Hyun mencegahnya dan malah memasukkan tangannya sendiri Dan tiba-tiba Ji Hyun yang mendapat luka cakar jelas histeris Seung Wook dan Seung Hun yang melihat itu pun kaget Kok bisa? Mereka pun terdiam saat lemari terbuka sendiri Kosong Saat tegang-tegangnya Tiba-tiba Charlotte bergerak sendiri Tanpa babi bu, kaburlah mereka Di luar ruangan mulai terjadi perpecahan di antara mereka Ingat tulisan Charlotte di dinding yang bertuliskan Ayo hidup Sekarang berubah menjadi Ayo mati Ji Hyun dan Charlotte yang merasa demit disana sudah gak sopan dan keterlaluan Kakak ingin pergi dari masakit jiwa itu Seung Wook dan Seung Hun mencoba mencegahnya Tapi ya jelas Toyo daripada nyawa melayang Charlotte dan Ji Hyun nekat pergi dari sana Seung Wook dan Seung Hun kemudian menanyakan apa benar tulisannya berubah Hajun yang melihat viewer sudah mencapai 300 ribu langsung berbohong bahwa tulisannya sejak awal memang ayo mati Hajun memaksa mereka melanjutkan ekspedisi tersebut Seung Wook yang merasakan bahaya kekali ingin berhenti Karena memang sudah ada kejadian yang tidak masuk akal yang bukan hasil dari rekayasa Seung Wook pun bersiap untuk pergi dari masakit jiwa itu yang kemudian disusul oleh Seung Hun Hal itu membuat Hajun marah Hajun kemudian mencoba mengecek video-video sebelumnya Hajun menemukan ada satu video yang aneh Dimana mereka beraknam terlihat ada di kamera Terus yang rekam siapa dong? Padahal tidak ada CCTV di spot itu Demitkah yang merekam? Dan lagi-lagi monitor error dan lampu tiba-tiba mati Untungnya monitor hidup kembali Tak berselang lama, Seung Wook menghubungi Hajun Setelah Seung Wook berdiskusi dengan Seung Hun Mereka berdua sepakat untuk tetap melanjutkan ekspedisi dengan satu syarat Bayaran mereka harus dinaikkan Hajun yang melihat viewer sudah menembus 700 ribu jelas langsung setuju Hajun kemudian meminta Seung Wook dan Seung Hun memeriksa kamar mandi yang berada di lantai 3 Sesampainya di sana, mereka berdua tidak menemukan apa-apa Tapi tiba-tiba Terdengar suara di ruang peralatan Hajun yang sudah dibutakan oleh Chuan tanpa berperiketemitan memaksa mereka berdua untuk memeriksanya Sesampainya di ruang peralatan, tiba-tiba ada kursi roda yang bergerak sendiri Perhatian mereka berdua teralihkan saat pintu keluar yang tertutup sendiri Dan saat mereka melihat kembali ke dalam geruangan Barang-barang di sana sudah menempel di langit-langit yang kemudian terjatuh Dan kemudian, peterbangan yang akhirnya mengenai kepala Seung Wook dan membuatnya pingsan Seung Hun yang panik mencoba keluar dari sana tapi pintu terkunci Saat Seung Hun mencoba membangunkan Seung Wook Tiba-tiba pintu terbuka yang kemudian ada sosok yang tak terlihat menariknya keluar dan melemparnya Seung Hun pun ikutan pingsan Hajun yang shock melihat kejadian itu cuma bisa pelonga-pelongo Berpindah ke Charlotte dan Ji Hyun yang berada di luar rumah sakit jiwa dan sedang menuju ke tenda Setelah berjalan lama, mereka menemukan celana dalam yang diikat di pohon Itu berarti jalur mereka sudah benar Mereka pun melanjutkan perjalanan lagi Yang aneh adalah setelah mereka melanjutkan perjalanan Loh kok ketemu celana dalam lagi? Lanjut jalan Eh, ketemu celana dalam lagi? Mereka dari tadi hanya muter-muter di sana Jelas Ji Hyun dan Charlotte mulai panik Dan yang bikin tambah serem adalah alat-alat medis yang seharusnya ada di laboratorium rumah sakit jiwa Tiba-tiba juga ada di sana beserta bangkai ayam Charlotte pun ketakutan Tapi tidak dengan Ji Hyun Dia hanya terdiam Dipanggil-panggil Yun Ji Hyun Woi, budek toh Dan tiba-tiba Nah serem guys, sumpah Tak hanya sampai di situ Charlotte tiba-tiba ditarik demit yang tidak terlihat Untungnya Charlotte berhasil lepas dan melarikan diri meninggalkan Ji Hyun yang kesurupan demit kang bacot Tak berselang lama, akhirnya Charlotte sampai di tenda Dan saat dia masuk tenda Lagi-lagi hal aneh terjadi Charlotte malah berpindah ke dalam rumah sakit jiwa yang sudah ada Ji Hyun kesurupan dan ada boneka di sana Kemudian Charlotte melihat ada sesosok makhluk Mana modelan makhluknya kayak gitu lagi Dan tiba-tiba Berpindah ke Sung Hun yang baru tersadar dari pingsannya Dia langsung berlari ke lantai 4 Tempat Ah Yeon dan Jae Hyun yang sedang sibuk mencoba membuka pintu ruang 402 Saat mereka bertiga bertemu Sung Hun mengajak mereka berdua untuk pergi dari rumah sakit jiwa karena bahaya yang mengintai mereka Ah Yeon dan Jae Hyun yang tidak tahu apa yang terjadi sama teman-temannya cuma bisa bengong Sung Hun pun mengaku kejadian soal pemanggilan demit dan pindahnya boneka adalah rekayasa untuk menaikkan viewer Tapi untuk yang lain itu bukan ulahnya Ini sudah di luar akal sehat Dan pembicaraan itu disiarkan secara live yang pastinya disaksikan para viewer yang hampir menyentuh angka 1 juta Hal itu jelas membuat hajun emosi dan berniat untuk masuk rumah sakit jiwa Setelah itu ada bola pingpong yang terlempar ke arah mereka bertiga dan ada suara Charlotte di ruang 402 Mereka pun mencoba membuka ruang 402 untuk menyelamatkan Charlotte tapi tetap tidak bisa Saat panik pintu ruang 402 tiba-tiba terbuka sendiri Lampu gedip-gedip dan akhirnya mati Tanpa sadar mereka bertiga sudah berada di dalam ruang 402 Terlihat ruangan itu penuh dengan air Yang aneh adalah di ruangan itu ternyata tidak ada pintu dan di langit-langit ada gendangan air Sudah pasti nih tinggal nunggu ajal ini Sunghun kemudian merasa ada orang lain di ruangan itu Setelah memakai kamera inframerah Tiba-tiba Berpindah ke hajun Dengan menggunakan drone dia mengintai rumah sakit jiwa itu Tak disangka drone menangkap sosok misterius yang malah kayak juget pargoi di dekat jendela Hajun yang udah gak peduli Mau pocong pargoi kek, kunti pargoi, bodoh amat Yang penting Edson selancar Hajun pun nekat masuk rumah sakit jiwa Dan akhirnya nekat masuk ruang 402 yang sudah terbuka Tidak ada apa-apa disana Tapi tiba-tiba Hajun pun tewas disana Berpindah ke Xiong Wook yang ternyata masih hidup Saat terbangun dari pingsannya dia sudah terikat di kursi roda Tiba-tiba kursi roda itu berjalan sendiri menyusuri lorong Terlihat mata pasien yang melihat dari balik pintu di setiap ruangan Dan akhirnya Xiong Wook dimasukkan ke sebuah ruangan Tidak ada yang selamat dalam ekspedisi itu Dan ironisnya hanya 500 viewer yang tersisa Kok kayak channel saya Emang syudih Begitu syulit Ah, udahlah Dan film pun selesai Gimana, gimana Serem gak? Serem dong Beneran guys Ini film ngeri dijamin Apalagi pas Jeyun kesurupan Yowes, karena saya juga mau uji nyali nyolong mangga tetangga Videonya sampai disini aja ya Kalau kalian suka dengan video ini Jangan lupa subscribe, like, dan komen Terima kasih Bye-bye Para penyemangat Jangan lupa subscribe, like, dan komen